Peristiwa burung merak jilid 11. Bab 17. Putus asal langkah kaki itu makin dekat, dari tengah kegelapan akhirnya muncul satu orang, seorang yang memegang sekuntum kembang, sekuntum kembang kecil warna kuning. Yang sedang ternyata wasyogila, dia masih mengenakan jubah yang berlepotan tinta itu, maju perlahan-lahan, menancapkan kembang kuning itu di bawah rumpun bambu. Orang sudah kembali ke tempat asal, kembangnya pun kembali di mana tumbuh, sorot matanya seperti membawa duka lalang, sayang sekali bentuk kembang ini masih tetap segar, tapi keadaan di sini sudah porak-poranda. Dengan terlongong fo ang soat juga mengawasi kembang kuning di bawah rumpun bambu itu, kau tahu bahwa aku pergi dari sini, kau pun tahu kembang ini tumbuh di sini, maka kau pun datang kemari, kau tahu apa tanya wasyogila apapun aku tidak tahu, sahut fo ang soat. Jadi kau tidak tahu siapa pemetik kembang ini, juga tidak tahu siapa deriku siapa kau wasyogila mendadak menuding noda tinta di jubahnya, katanya, kau bisa lihat tidak, apa ini fo ang soat menggeleng kepala. Wasyogila menghela nafas, mendadak dia duduk di depan fo ang soat, katanya, coba kau lihat lagi, kau harus mengawasi sepenuh perasaan, fo ang soat bimbang, akhirnya dia pun duduk. Sinar bintang yang guram menyinari jubah yang semula bersih dan rapi itu, sekarang berlepotan noda hitam yang tak keruan. Sepenuh perhatian fo ang soat mengawasi, seperti mengawasi api dupa yang berkelap-kelip di kamar nan gelap. Jikakah sudah merasakan api dupa ini tidak lagi berkelap-kelip, malah terangnya seperti obor, makakah sudah setengah sukses. Selanjutnya kau akan dapat melihat asap dupa yang mengepul ke udara, sejelas melihat gumpalan mega di puncak gunung yang tinggi, kepulan asap yang menari-nari itu kelihatan seperti bangau yang terbang di balik mega. Fo ang soat menatap sepenuh perhatian, mendadak terasa noda-noda yang tak keruan itu tidak lagi semrawut, seolah-olah mengandung suatu irama magis. Selanjutnya mendadak dia menemukan noda tinta hitam yang tak keruan itu secara gaib berubah menjadi suatu lukisan, di mana seolah-olah ada gunung tinggi, ada air mengalir, ada sinar golok yang menari tak pernah henti, ada pula air matu di wajah si bocah. Sebetulnya gambar apa yang kau lukis, apa yang sedang kau pikir dalam hatimu, gambar itulah yang sedang kulukis, bentuk suatu lukisan memang timbul dari nurani orang, maka bukan saja gambar itu sebuah lukisan, malah lukisan yang paling antik di antara gambar. Metu fo ang soat sudah memancarkan cahaya, aku sudah tahu siapa kau, kau pasti goho, salah satu pembantu kongcugi, hwesio gila terbahak-bahak, katanya, jelas ada gambar, kenapa kau bilang tiada lukisan. Jika tiada lukisan, mana bisa ada orang-orang siapa sudah tentu orang di dalam gambar, dalam gambar ada air matu si bocah, dalam hati memang merekalah yang dipikirkan. Orangnya kemana jelas ada orangnya, kenapa kau justru bertanya, agaknya yang gila bukan hwesio, tapi adalah kau, sambil tertawa lebar tangannya menuding sekenanya. Coba kau lihat, bukankah orang ada di sana yang dituding adalah beberapa gubuk kecil itu, pintu jendela gubuk kecil itu terbuka lebar. Entah sejak kapan cahaya api sudah menyala di dalam rumah. Waktu Fo Ang Soat menoleh dan memandang ke arah yang dituding, seketika dia melenggong. Di dalam rumah ada orang, dua orang. Toh Cap Jit dan Cho Giok Chin sedang duduk makan bubur, bubur yang sudah hampir dingin tadi kini tampak mengebul panas. Tapi sekujir badan Fo Ang Soat justru menjadi dingin. Apakah yang dilihatnya ini mirip noda-noda hitam di jubah hwesio gila, hanyalah lukisan abstrak? Lukisan yang tidak berbentuk? Lukisan dalam hayal belaka? Bukan, yang satu ini pasti bukan, di dalam rumah memang kenyataan ada dua orang yang sedar bugar dan hidup, mereka memang Toh Cap Jit dan Cho Giok Chin. Setelah mengawasi noda hitam di jubah si hwesio, sekarang setiap kerut-merut di muka mereka pun dapat dilihatnya dengan amat jelas, malah dia juga melihat jelas pori-pori mereka seperti sedang membuka kulit daging kedutan. Mereka tidak memperhatikan keadaan di luar rumah, dalam keadaan seperti itu, kebanyakan orang pasti akan berjingkat dan memburu ke sana atau berteriak memanggil. Tapi Fo'ang So'at adalah Fo'ang So'at. Fo'ang So'at bukan kebanyakan orang itu, walaupun dia sudah berdiri, namun tetap berdiri di situ, bergerak pun tidak. Karena bukan saja dia sudah melihat kedua orang ini, malah dia mengawasi dengan lebih tajam, lekat dan jauh. Hanya dalam sekejap ini segera dia sudah melihat seluruh gelagat, kenyataan dari kejadian ini. Bukankah orang yang kau cari berada di sana ucap Ho'asyo gila? Ya, benar, sahut Fo'ang So'at. Kenapa tidak lekas kau ke sana pelan-pelan Fo'ang So'at berputar, lalu menatapnya, metu yang semula sudah kelihatan letih, duka hingga merah itu mendadak berubah menjadi dingin, kaku dan bening, setajam pisau menatapnya sampai lama, akhirnya dia berkata perlahan, aku hanya mengharap kau paham satu hal, coba katakan, sekarang bila aku mau mencabut gelolok, kau pasti mati, di langit di bumi yakin tiada seorang pun yang mampu menolong jiwamu, Ho'asyo gila tertawa pula, tawa yang dipaksakan, aku sudah memberi kesempatan hingga kau melihat orang yang kau cari, kau justru mau membunuhku. Hanya melihat mereka belum cukup, apa pula kehendakmu kau harus duduk tenang di sini, sekarang kau harus suruh orang yang bersembunyi di belakang pintu dan pojok rumah keluar, bila mereka berani melukai seujung rambut cogiok cim dan toh cap jit, aku akan segera menggorok lehermu, Ho'asyo gila tidak tertawa lagi, sepasang mata yang suka memandang orang dengan nanar mendadak berubah amat bening dan dingin, agak lama kemudian baru dia berkata perlahan, pandanganmu memang tidak keliru, di pojok rumah dan di belakang pintu memang ada orang bersembunyi di sana, tapi sudah pasti mereka takkan mau keluar, kau tidak percaya bahwa aku mampu membunuhmu, aku percaya, kau tidak peduli sudah tentu aku ingin hidup, tapi mereka boleh tidak peduli mati hidupku, membunuh dan pertumpahan darah sudah merupakan kejadian biasa bagi mereka, umpama kau mencacah tubuhku, aku berani tanggung mereka tidak akan mengerutkan alis, fo'ang so'at bungkam, ucapan si Ho'asyo memang tidak salah, karena dia sudah melihat seraut wajah yang menongol di jendela, terlihat jelas wajah yang penuh codiat serta seringainya yang sadis, yang bersembunyi di pojok rumah itu adalah Kongsun Tu. Ho'asyo gila berkata, tentu kau sudah mengerti bagaimana perangai orang ini, umpama kau mencacah hancur anaknya di depan matanya, mungkin dia pun tidak akan mengerutkan kening. Jiwanya kejam, fo'ang so'at tidak menanggapi. Sekarang aku hanya mengharap kau memaklumi satu hal, ucap Ho'asyo gila. Coba katakan, jika mereka mencacah lembur co'jiok cin dan toh cap jit, apakah kau tetap tak peduli tangan fo'ang so'at mengepal kencang, perasaannya berat seperti tertindih? Kongsun Tu mendadak tertawa lebar, katanya, bagus, pertanyaan bagus, aku juga boleh memberi jaminan, bila fo'ang so'at berani melukai seujung rambutmu, aku pun akan menggorok leher kedua orang ini, saking murkanya, muka fo'ang so'at yang pucat kelihatan berkerut kedutan. Kau percaya tidak apa yang diucapkannya, tanya Ho'asyo gila. Aku percaya, maka aku harus hati-hati, ucap fo'ang so'at, aku ingin mereka hidup segar, entah apa keinginan kalian, apa keinginan kami, kau pasti akan memberikan Ho'asyo gila menegas. Fo'ang so'at mengangguk, katanya, bila mereka tetap hidup, asal aku mampu dan punya, Ho'asyo gila tertawa pula, katanya, aku hanya ingin kau mencopot pakaianmu, copot semua sampai telanjang bulat, muka fo'ang so'at yang pucat mendadak merah, otot sekujur badannya mengencang dan merongkol. Dia rela mati daripada dihina, apa boleh buat, dalam keadaan seperti ini dia tidak mungkin melawan, tidak bisa menolak. Sekarang juga aku ingin kau mulai copot pakaian, copot sampai telanjang, tangan fo'ang so'at terangkat, tapi tangan ini bukan mencopot kancing baju, tapi mencabut goloknya. Sinar golok menyambar bagai kilat, tapi gerakan tubuhnya agaknya lebih cepat dari sambaran sinar golok itu. Di tengah berkelebatnya sinar golok itu, dia sudah menerjang ke gubuk kayu itu, goloknya sudah menusuk amblas papan pintu rumah itu. Maka melolong jeritan ngeri di belakang pintu, seorang tersungkur roboh, siapa lagi kalau bukan kalau ingin membunuh, maka tanpa pantangan, yaitu N.I.O. Buki. Kini dia hanya memiliki sebelah tangan, tak terpikir olehnya bahwa golok itu akan menusuk tembus dari balik papan menghunjam dadanya. Dengan pandangan kaget dia mengawasi fo'ang so'at, sorot matanya seperti bertanya, beginilah kau membunuhku sekilas fo'ang so'at menatapnya dingin, sorot matanya seperti menjawab, jika ingin membunuh, tanpa pantangan, aku belajar dari kau, pertanyaan dan jawaban itu tidak mereka ucapkan, karena sebelum N.I.O. Buki sempat melontarkan sepatah katapun, napasnya sudah berhenti. Fo'ang so'at hanya menatapnya sekilas, dikala matanya menatap tajam, goloknya sudah berputar ke arah Kongsuncu. Kongsuncu melambung ke udara bersalto ke belakang, menerobos jendela turun di luar rumah, ternyata dia mampu menyelamatkan jiwanya dari sambaran golok itu. Maklum karena serangan golok fo'ang so'at bukan bermaksud melukainya, tujuannya melindungi Cho'iok Chin. Sinar golok hanya berkelebat sekejap, tahu-tahu golok sudah kembali ke sarungnya. Kongsuncu berdiri jauh di pinggir rumpun bambu, mukanya yang bercodet mengkilap oleh keringat dingin yang mengucur deras. Cho'iok Chin menurunkan mangkuk dan sumpit, maka air matanya pun berderai membasai pipi. Toh capjit menatapnya, sorot matanya mengandung perasaan yang aneh, pandangan ganjil. Hewesyo gila menghela napas, katanya, bagus, orang yang liai, golok yang bagus, wajah fo'ang so'at tetap pucat kaku, tak berubah, padahal jantungnya berdepak keras. Sergapannya tadi, padahal dia tidak yakin pasti berhasil, cuma kenyataan nasib baik seperti selalu menjadi miliknya, padahal posisi lawan lebih menguntungkan, maka terpaksa dia harus bertindak secara untung-untungan. Mendadak Kongsuncu menyeringai dingin, katanya, taruhanmu kali ini memang tepat, kau lebih mujur, namun percaturan ini, kemenangan tetap akan berada di tanganku, Hektomekar, fo'ang so'at mengejek. Karena kartu terakhir masih terdenggam di tanganku, ucap Kongsuncu. Dia masih punya kartu apa? Kongsuncu berkata pula, sebetulnya kau sendiri bisa menduga, kalau tiada orang menunjukkan jalan. Bagaimana mungkin kami menemukan tempat ini? Jari-jari fo'ang so'at mengencang, lalu siapakah yang mengkhianati dirinya? Mendadak sebuah jeritan lengking berkemandang, Toh Capjit mendadak turun tangan, dia menelikung lengan co'l giyok cin serta memeluk di depannya. Kaukah seru fo'ang so'at sambil membalikan badan? Toh Capjit mengawasi, sorot matanya memancarkan mimik yang aneh, seperti ingin bicara, tapi ditahannya pula. Fo'ang so'at berkata, sebetulnya kau laki-laki jantan, kenapa tega melakukan perbuatan serendah ini akhirnya tak tertahan. Toh Capjit buka suara, kau dia hanya mengucap sepatah kata, mendadak kedua matanya melotot, selanjutnya darah meleleh dari ujung mata, lubang hidung dan menyembur dari mulutnya. Kontan co'giok cin membalik, sikut menyodok dadanya hingga tubuhnya terjengkang roboh, di bawah ketiak di atas lambungnya ternyata ditembus oleh sebatang pisau lencing, pisau satu kaki yang mengkilap itu amblas sampai gagangnya. Raut mukanya sudah mengkeret, ujung mulutnya gemetar, seperti mau mengatakan, aku salah, aku keliru, asalkan dia manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tak peduli orang macam apapun tidak terkecuali. Setelah melepas gagang pisau, co'giok cin segera mundur ke belakang, mendadak dia membalik terus memeluk fo'ang so'at. Pekitnya, aku membunuh orang, aku membunuh orang bagi dirinya, ternyata membunuh jauh lebih menakutkan daripada dibunuh. Jelas baru pertama kali ini dia membunuh orang. Dulu fo'ang so'at juga punya pengalaman demikian, waktu dia membunuh orang pertama kali, isi perutnya yang asam pun dimuntahkan keluar, dia maklum akan gejolak perasaan ini. Bukan soal memudah untuk melupakan gejolak perasaan seperti ini. Tapi manusia masih akan terus membunuh orang, hanya manusia yang bisa membunuh manusia, karena ada sementara orang pasti mendesak seseorang untuk membunuh orang. Soal bunuh-membunuh ini ada kalanya seperti penyakit menular, siapapun sukar meluputkan diri dari ketularan, karena bila kau tidak membunuh dia, maka dia akan membunuhmu. Yang menjadi korban akan memperoleh ketenteraman di alam baka, yang membunuh malah akan tersiksa oleh nerita lahir dan batin. Bukankah tragedi seperti ini mengandung suatu sindiran? Keadaan telah tenang kembali, terlalu tenteram. Darah tidak lagi mengalir, permusuhan sudah jauh terhindar. Jagat raya gelap kelam, tak terdengar suara apapun. Tangis bayi pun tidak terdengar, di mana anak-anak itu? Sekujur badan Fo'ang So'at menjadi dingin, katanya, anak-anak sudah jatuh ke tangan mereka. Cho Giok Chin malah menekan rasa dukanya, memujuknya malah, anak-anak tidak akan mengalami bahaya, tujuan mereka bukan anak-anak. Segera Fo'ang So'at bertanya, apa kehendak mereka yang mereka tuntut adalah, apakah Hong Jiok Ling terpaksa Cho Giok Chin membenarkan, mereka kira Jiucho I Ching menyerahkan bulu merak itu kepadaku, bila aku menyerahkan bulu merak itu kepada mereka, anak-anakku akan dikembalikan kepadaku, air matanya mulai meleleh, tapi aku tidak punya bulu merak, padahal bagaimana bentuk barang itu, aku pun belum pernah melihatnya, dingin tangan Fo'ang So'at, sedingin es Cho Giok Chin menggenggam tangannya. Katanya rawan, sebetulnya tidak akan ku ceritakan hal ini kepadamu, aku tahu tiada seorangpun di dunia ini dapat merebut anakku dari tangan mereka, tapi mereka kan juga anakku, tapi kau tak punya bulu merak, misal kau mampu membunuh mereka, anak-anak itu tetap takkan dapat kau rebut kembali, Fo'ang So'at membungkam, tidak bisa tidak dia harus mengakui bahwa dirinya tak mampu membereskan persoalan ini, perasaannya seperti disayat pisau. Cho Giok Chin menghiburnya lagi, untuk sementara mereka pasti tidak akan mengganggu anak-anak, tapi, jari tangannya mengelus wajah Fo'ang So'at yang pucat, kau sudah terlalu lelah, terluka lagi, kau harus banyak istirahat, berusahalah kau membuang segala kerisauan hati dan melupakan mereka, Fo'ang So'at tidak bersuara, tidak bergerak, seolah-olah dia sudah kaku, pati rasa. Karena dia tidak punya bulu merak, dia tidak akan bisa menyelamatkan anak-anak. Dengan kedua tangannya dia menyambut kelahiran mereka di dunia ini, sekarang terpaksa dia harus menyaksikan mereka menderita dan terpisah dari ibunya, kemungkinan pula akan mati. Sudah tentu Cho Giok Chin juga merasakan penderitaannya, dengan air mata bertucuran dia menariknya keranjang serta menekan kedua pundaknya, katanya dengan lembut dan mesra, sekarang kau harus berusaha mengendorkan diri, apapun jangan kau pikirkan, biar aku mengobati luka-lukamu. Kembali dia merabah lembut muka orang, lalu secara tiba-tiba dia menotok tujuh hiat connya dengan totokan berat. Tiada orang bisa membayangkan perubahan ini, umpama setiap orang di dunia ini sudah menduga sebelumnya, tapi Fo Ang So'at pasti tidak pernah membayangkan. Maka dia hanya bisa menatapnya dengan kaget, tapi kejut dan herannya jauh lebih besar dari pukulan batinnya. Bila sepenuh hati, dengan keluhuran jiwamu kau melayani seseorang, tapi orang itu malah mengkhianati kau, siapa dapat membayangkan betapa penderitaan batinnya. Tapi Chow Giok Chin malah tertawa, tertawa lembut dan manis, kelihatannya kau amat menyesal atau menderita, apakah luka-lukamu sakit? Atau perasaanmu yang tertusuk tawanya kelihatan lebih riang, dimanapun rasa sakitmu, sebentar tidak akan terasa sakit lagi, karena orang mati tidak akan merasa sakit, dengan tersenyum genit dia bertanya, semula aku kira bulu merak berada di tanganmu, tapi melihat gelagatnya, agaknya rekaanku maleset. Maka aku akan segera membunuhmu, bila tiba saatnya, segala penderitaan sudah tidak akan terasa lagi olahmu, bibir Fo'ang So'at sudah tergigit sampai mengeluarkan darah, bibir yang kering itu memang sudah merekah, sekarang sepatah kata pun tak mampu dia bicara. Chow Giok Chin berkata, aku tahu, kau pasti ingin bertanya kepadaku, kenapa bersikap begini terhadapmu, tapi aku justru tidak mau menerangkan, matanya mengawasi goloknya, kau bilang siapapun tak boleh menyentuh golokmu ini, sekarang aku justru akan memegangnya, dia mengulur tangan mengambil goloknya, lalu berkata pula, bukan saja memegangnya, malah dengan golokmu ini akan kubunuh dirimu, jari tangannya terpaut satu din saja dari gagang golok, mendadak Fo'ang So'at berkata, lebih baik jangan kau menyentuhnya, kenapa tanya Chow Giok Chin? Karena aku belum ingin membunuhmu, Chow Giok Chin tertawa lebar, katanya, aku justru ingin menyentuhnya, ingin aku tahu dengan kel apa kau akan membunuhku, akhirnya dah menyentuh golok itu. Tapi golok itu mendadak membalik memukul punggung tangannya, sarung golok yang hitam itu seperti bes yang terbakar membara. Punggung tangannya seketika dihiasi jalur merah, saking kesakitan hampir saja dia melelahkan air mata, tapi rasa kejut dan takutnya jauh lebih besar daripada rasa sakit. Padahal dia sudah menotok tujuh hiatu di badannya. Selamanya tidak pernah meleset dia menotok hiatu orang. Sayang sekali ada satu hal selamanya takkan terpikir olehmu, ujar Fo'ang So'at. Hal apa? Chow Giok Chin menegas. Setiap hiatu di seluruh tubuhku sudah digeser satu din dari tempat asalnya, Chow Giok Chin melenggong. Padahal segala rencana tiada satupun yang dilelaikannya, tiada kesalahan gerakan totokannya, selamanya telak dan tidak pernah gagal. Yang salah sebetulnya adalah Fo'ang So'at, tapi mimpi pun dia tidak pernah menyangka bahwa letak hiat Chonia juga salah. Kesalahan letak satu din ini justru amat fatal, karena membuat seluruh rencananya gagal total. Dia masgul, menyesal, gegetun dan menyalahkan yang maha kuasa tidak adil, namun dia lupa berpikir bagaimana penggeseran letak satu din ini bisa terjadi. Latihan selama 20 tahun, darah dan keringat mengalir deras tak pernah habis, tekat yang teguh sekeras baja, kesabaran yang mengertak gigi. Begitulah terciptanya penggeseran yang satu din itu, tiada sesuatu yang kebetulan untung-untungan di dunia ini. Semua itu tidak pernah dia pikirkan, dia hanya memikirkan satu hal. Setelah gagal sekali pasti takkan ada kesempatan kedua kali, maka luluhlah dia. Fo'ang So'at justru berdiri diam, menatapnya dingin, katanya mendadak, aku tahu kau terluka, kau tahu Chow Giok Chin menegas dengan terbelalak. Lukamu di bawah ketiak, di antara tulang kedua dan ketiga di igamu, luka golok sepanjang 4 centi, dalamnya 7 mili, dari mana kau bisa tahu karena golokku yang melukaimu, di luar ruang pemujaan Tian Liong Kosa, darah menetes di ujung goloknya. Orang yang membokong aku bersama Kong Sun Cu di luar kuil tadi adalah kau. Ternyata Chow Giok Chin cukup tabah, katanya, betul, memang aku, ilmu pedangmu patut dibanggakan, ya, lumayan, setiba aku di Tian Liong Kosa, kau pun segera menyusulku ke sana, langkahmu memang tidak lambat, Kong Sun Tu dan kawan-kawannya bisa menemukan tempat ini, sudah tentu bukan Toh Chow Giok yang membocorkan kepada mereka, sudah tentu bukan dia, tapi aku, karena itu kau membunuhnya, tentu takkan ku biarkan dia membocorkan rahasiaku, mereka dapat menemukan Bing Wat Sim, sudah tentu juga lantaran engkau, jika bukan aku, mana mungkin mereka bisa tahu bahwa Bing Wat, Sim sudah kembali ke kamar rahasia bawah tanah itu, kau mengaku semua kesalahanmu, kenapa aku harus mungkir, kenapa kau lakukan semua itu, mendadak Chow Giok Chin mengeluarkan sekuntum bunga mutiara, bunga yang jatuh dari balik baju Tioping, sebagai jari terunjuk di dalam kamar rahasia di bawah tanah itu, sambil mengawasi bunga mutiara itu dia berkata, kau pasti ingat dari mana bunga mutiara ini, sudah tentu Fo Ang Soat masih ingat, hari itu apapun aku tidak mau, aku hanya mengambil bunga mutiara ini, kau pasti mengira aku seperti juga perempuan umumnya melihat barang mestika lantas melupakan segalanya, jadi kau bukan perempuan jenis itu, aku merebut bunga mutiara ini lebih dulu, karena aku khawatir kau melihat sandi rahasia merak di atas bunga mutiara ini, merak bunga mutiara ini adalah pemberian Jiu Chui Jing kepada Chow Giok Chin tanda ikatan perkawinan mereka, sampai dia akan membawa bunga mutiara ini, jadi Chow Giok Chin sudah mati kalau dia belum mati, bagaimana mungkin bunga mutiara ini bisa terjatuh ke tangan Tioping, Fo Ang Soat menutup mulut, sebab dia berusaha mengendalikan emosinya, lama kemudian baru dia menghela nafas pelan, katanya, ternyata kau memang bukan Chow Giok Chin, siapa kau dia tertawa pula, tertawa licik dan kejam, kau tanya siapa aku? memangnya kau sudah lupa bahwa aku adalah anakmu dingin kaki tangan Fo Ang Soat, aku mau menikah dengan kau, meski hanya memberi beban kepadamu, sehingga kau gampang ditekan, dikendalikan, supaya kau mampus kelelahan, supaya kau selalu berusaha untuk menolongku hingga kau harus mengadu jiwa dengan orang lain, tapi siapapun takkan menyangkal, bahwa aku sudah menikah dengan kau, sudah menjadi binimu, tiada komentar. Aku menjebloskan Bing Watsim, membunuh Yanlem Hwi, tadi ku tusuk Toh Cap Jit, ingin membunuhmu pula, tapi aku adalah istrimu, tawanya lebih sadis, aku hanya ingin kau ingat satu hal, kalau kau ingin membunuhku, boleh sekarang kau turun tangan, mendadak Fo Ang Soat menerjang keluar. Waktu itu adalah saatnya paling gelap, sepanjang malam ini, tanpa menoleh dia terus terjun ke tengah kegelapan, dia sudah tidak bisa berpaling lagi. Gelap pekat, kegelapan yang membawa kekecewaan. Gelap yang membuat orang putus asa. Fo Ang Soat berlari kencang seperti kesetanan, dia tidak boleh berhenti, karena sekali dia berhenti dia pasti roboh. Sekarang apapun tidak dipikirnya lagi, karena dia tidak bisa tidak harus berpikir. Hong Jok San Cheng sudah runtuh, Ji U Chui Jing tidak menyesal, hanya mohon dia melakukan satu hal, mohon dia mempertahankan keturunan Marga Jiu saja. Tapi Chou Giyok Chin sekarang sudah mati. Dia tahu bahwa di atas bunga mutiara itu pasti ada sandi rahasia merak, maka sudah pasti bahwa dia adalah salah satu dari pembunuh itu. Tapi dia justru mengawalnya, memperhatikan sepenuh hati dan melindunginya, malah menikahinya pula. Jika bukan lantaran dia, bagaimana Bing Buat Sim bisa mati? Jika bukan melindungi dia, bagaimana Yan Lem Hwi bisa mati? Dia malah menganggap apa yang dilakukan selama ini benar dan tepat, baru sekarang dia menyadari apa yang pernah dilakukannya sungguh amat menakutkan. Tapi sekarang sudah terlambat, kecuali muncul keajaiban, orang yang sudah mati, pasti takkan bisa hidup kembali. Padahal dia tidak percaya adanya kegaiban. Maka kecuali lari lintang pukang seperti anjing kelaparan di tengah kegelapan, apapula yang bisa dia lakukan sekarang? Umpama dia membunuhnya apapula faedahnya. Semua persoalan itu dia tidak berani memikirkan, juga tak bisa dipikirkan, karena benaknya ruwet, pikirannya kacau balau. Keruwetan yang mendekati gila. Dia lari dan lari terus hingga kehabisan tenaga, maka dia roboh, begitu badannya mulai berkelejetan, mengejang dan meronta-ronta. Cambuk yang tidak kelihatan itu mulai melecut dan menghajar sekujur badannya pula. Para malaikat, para dedemit atau iblis yang ada di bumi dan langit sekarang seperti mengutuk serta menghukumnya, sehingga dia menderita, dia sendiri pun ingin menghukum dan menyiksa diri sendiri. Paling tidak, hanya itulah yang bisa dia lakukan sekarang. Dalam gubuk kecil itu tenang, hening tiada suara apapun. Di luar pintu sayut-sayut seperti ada orang bicara, tapi suaranya kedengaran amat jauh. Segala sesuatu di sekitarnya kelihatan remang-remang, amat jauh, sampai awak sendiri pun terasa seperti di tempat jauh. Tapi kenyataan dirinya jelas berada di sini, di dalam gubuk cilik yang sempit, bau apek dan pengap ini. Tempat apakah ini? Siapa pula pemilik gubuk kreut ini? Dia hanya sedikit ingat sebelum dirinya amruk, dia seperti menjebol roboh sebuah pintu sempit. Agaknya dia pernah kemari. Tapi ingatannya juga masih samar-samar, amat jauh, namun percakapan di luar pintu mendadak makin keras. Itulah percakapan seorang laki dan perempuan. Jangan lupa aku ini kan sudah langganan lama, kenapa kau membiarkan aku pulang gigit jari, itulah suara laki-laki. Sudah ku jelaskan, hari ini tidak bisa. Ku harap kau datang lain kali, suara perempuan setengah meminta, nadanya tegas. Kenapa hari ini tidak boleh karena, karena hari ini aku datang bulan, kentut busuk, laki-laki itu mendampurat gusar. Umpama benar kau datang bulan, kau juga harus mencopot celana biarku periksa, nafsu laki-laki bila tidak tersalurkan biasanya memang muda naik pitam. Kau tidak takut siya? Kenapa takut? Cuan besarmu ini punya uang, takut apa? Nah, ini lima tahil boleh kau terima dulu, baru kau copot celanamu. Lima tahil dapat memuaskan nafsu. Lima tahil cukup untuk menghina perempuan. Tempat apakah sebetulnya di sini? Dunia macam apakah yang ada di sini? Sekujur badan fo'ang so'at dingin lunglai, seperti mendadak dia terjeblos ke dalam air dingin, tenggelam ke dasar air, akhirnya dia teringat tempat apa ini. Akhirnya dia melihat patung pemujaan di atas ranjang itu, lalu terbayang akan gadis yang mengenakan kalung kembang melati itu. Bagaimana aku bisa kemari? Apakah lantaran dia pernah mengatakan, aku pasti menunggumu apakah sekarang dirinya seperti dia menghadapi jalan buntu, tiada arah yang bisa ditempuhnya? Apakah lantaran nafsunya sudah terbenam sekian lama dan di sini dia memperoleh pelampiasan? Hanya dia sendiri yang dapat menjawab pertanyaan ini, tapi jawabannya justru tersembunyi di relung hatinya yang paling dalam, mungkin untuk selamanya tiada orang yang bisa menggalinya keluar, mungkin dia sendiri pun tidak mampu. Dia tidak bisa berpikir lagi, karena pada saat itulah seorang laki-laki mabuk sudah menerjang masuk. Ha, memangnya tuanmu sudah tahu dalam kamarmu menyembunyikan laki-laki, ternyata kau tertangkap basah sekarang, jari-jari tangannya yang segede wortel itu terpentang, seperti ingin merenggut foang soat dari atas ranjang. Tapi yang dia cengkeram ternyata gadis berkalung kembang melati itu, karena dia ikut memburu ke dalam, menghadang di depan ranjang serta berteriak, jangan kau menyentuhnya, dia sedang sakit, laki-laki itu tertawa lebar, serunya, laki-laki macam apa yang tak bisa kau cari, kenapa kau justru memilih setan penyakitan ini gadis berkalung kembang melati mengertak gigi, katanya, kalau kau memaksa, boleh aku ikut kau ke tempat lain, lima tahil uangmu pun tak usah ku terima, kali ini kau boleh gratis, laki-laki itu menatapnya seperti heran, desisnya, biasanya kau minta bayar lebih dulu, kenapa kali ini kau rela gratis karena hari ini aku senang, sahut gadis itu keras, laki-laki itu mendadak berjingkrak beringas, serunya, berdasar apa tuanmu harus melihat kau senang, kau senang, tuanmu tidak senang, begitu dia kerahkan tenaga, seperti elang menyambar ayam kecil, gadis itu diangkatnya tinggi-tinggi, dia melawan, karena bukan saja dia tidak mampu melawan, juga tidak bisa melawan, penghinaan dan siksaan yang dia alami sudah terlalu biasa, akhirnya Fo'ang So'at berdiri, desisnya, lepaskan dia, laki-laki itu mengawasinya dengan kaget, kau yang bicara Fo'ang So'at mengangguk, kau setan penyakitan ini suruh aku melepas dia, Fo'ang So'at mengangguk pula, cuan besar justru tidak mau melepaskan dia, kau setan penyakitan ini mau apa mendadak dia, melihat tangan Fo'ang So'at memegang golok, Jahanam, ternyata kau membawa golok, memangnya kau berani membunuhku membunuh orang, lagi-lagi membunuh orang, kenapa orang harus memaksa membunuh orang? akhirnya Fo'ang So'at berduduk di pinggir ranjang tanpa bersuara, terasa perutnya sedang mengkeret, hampir tak tertahan dia ingin muntah. Laki-laki itu tertawa lebar, perawakannya tinggi kekar, daging otot kedua lengannya merongkol mirip binaragawan, hanya sedikit bergerak di alempar gadis berkalung melati itu terbanting di atas ranjang. Lalu dia merenggut baju Fo'ang So'at, serunya dengan tertawa lebar, setan penyakitan macamu begini juga berani menjadi pengawal pelacur busuk ini? Ingin tuanmu membuktikan berapa besar tulang-tulangmu gadis itu sudah meringkal di ranjang sambil memekik. Laki-laki kekar itu sudah siap menjingjing Fo'ang So'at serta melemparkannya keluar pintu. Belang, seorang terbanting keras di luar pintu, namun bukan Fo'ang So'at yang terbanting, ternyata laki-laki kekar malah. Cepat dia merangkak ke lalu menerjang maju pula, tinjunya terayun menggenjot muka Fo'ang So'at. Fo'ang So'at tidak bergerak, tahu-tahu laki-laki itu menjerit memegangi tangan sambil menjengking, saking kesakitan keringat dingin membasahi selebar mukanya, sambil menjerit-jerit dia berlari keluar. Fo'ang So'at memejamkan Mette, gadis itu malah terbelalak, dengan kaget dia mengawasinya, seperti heran, kaget juga kagum. Pelan-pelan Fo'ang So'at berdiri perlahan, beranjak keluar, pakaiannya basah kuyuk oleh keringat dingin. Bersabar itu bukan sesuatu yang mudah. Bersabar adalah derita, derita yang jarang bisa dipahami dan diselami oleh kebanyakan orang. Sinar surya di luar rumah menerpa Mette, wajahnya yang pucat kelihatan bening ditimpa sinar mentari. Di bawah pancaran sinar mentari yang segar dan benderang ini, seorang seperti dirinya, apa yang dapat dia lakukan? Kemana dia bisa pergi? Mendadak hatinya seperti dirundung suatu kekuatan yang tak bisa dia lukiskan. Bukan orang yang dia takuti, tapi diri sendiri. Dia pun takut pada cahaya matahari, karena dia tidak berani berhadapan dengan cahaya mentari yang segar dan benderang ini, dia tidak berani menghadapi dirinya sendiri, akhirnya dia terjungka lagi. Bab 18. Saat cinta mengental, perasaan pun menipis kuah yang segar hangat terasa mengalir dalam tenggorokannya, perutnya yang mengkerat lambat laun mulai mengendor, seperti tanah yang kering di siram air, mendapat kebutuhan yang mendesak. Waktu pertama kali Fo'ang So'at membuka mata, pertama yang dilihatnya adalah tangan yang putih dan kecil. Tangan yang memegang sebuah sendok kecil sedang menyuapi kuah hangat itu ke dalam mulutnya. Melihat dia membuka mata, segera dia mengunjuk senyum gembira, inilah kuah hayam yang sengaja kusuruh nenek sebelah yang mencuci pakaian itu menggodoknya, konon bisa menambah sehat badan, agaknya memang manjur. Fo'ang So'at ingin menutup mulut, tapi sesendok kuah yang kental kembali diangsurkan ke depan mulutnya, sungguh tidak enak dia menolak. Dengan tertawa dia berkata pula, kalau dibicarakan memang aneh dan lucu. Selama hidupku ini belum pernah aku merawat orang lain, juga tiada orang yang pernah memperhatikan diriku gubuk kecil ini hanya terdapat sebuah jendela kecil, seng surya tetap memancarkan cahayanya yang benderang di luar rumah. Pandangannya sudah beralih dari muka Fo'ang So'at, melongok mengawasi cahaya surya di luar jendela. Cahaya matahari benderang, namun sorot matanya malah guram. Apakah dia terkenang akan masa lalu, dikala dia hidup sebatang kara, tiada orang menjaga, merawat dan membimbingnya. Jelas masa lalu itu dirinya tidak menikmati hidup sengsara di bawah terik matahari, mungkin selama hidupnya dulu belum pernah sehari pun dia lewatkan di bawah pancaran sinar mentari. Agak lama kemudian baru perlahan dia melanjutkan, sekarang baru aku tahu, peduli kau dirawat orang atau orang merawatmu, ternyata begitu, adalah peristiwa yang baik, dia gadis yang tidak pernah mengecat pendidikan, tidak banyak yang diketahuinya, maka cukup lama kemudian baru dia merasa tepat menggunakan baik itu untuk melukiskan perasaan dirinya. Fo'ang So'at dapat memaklumi perasaannya, jelas itu tidak cukup dilukiskan dengan huruf baik belaka. Karena di dalamnya mengandung kepuasan, selamat dan bahagia, karena dia merasa selanjutnya dirinya tidak akan kesepian. Bukan berarti dia mendambakan perawatan dan perlindungan orang lain, namun asal dirinya bisa merawat orang lain, maka hidupnya ini sudah puas, sudah senang. Mendadak Fo'ang So'at bertanya, siapa namamu? Nama aslimu sendiri, dia tertawa pula, dia senang bila orang lain bertanya namanya, karena ini pertanda dia sudah menganggap dirinya sebagai manusia. Seorang manusia tulen, seorang yang berdikari, bukan lagi sebagai alat orang. Lain, juga bukan barang permainannya. Dengan tertawa dia berkata, aku Si Chiu, bernama Chui Feng, Dulu orang sering memanggil aku Si Chiu Feng, pertama kali ini Fo'ang So'at menemukan tawanya yang tulus dan wajar, karena dia sudah mencuci bersih pupur dan gincu di muka dan bibirnya, yang tampak sekarang adalah wajahnya yang asli. Dia tahu Fo'ang So'at sedang mengawasi dirinya. Di waktu aku tidak merias diri, apakah wajahku tidak kelihatan seperti nenek tidak mirip, sahut Fo'ang So'at. Tawa Si Chiu Feng lebih riang, katanya, kau memang seorang yang aneh, aku tidak mengira kau datang mencariku, lalu keningnya berkerut, waktu kau datang, keadaanmu amat menakutkan, semula aku mengira kau sudah hampir mati, apapun yang kutanyakan, kau bilang tidak tahu, tapi begitu aku menyentuh golokmu, lantas mau memukulku, matanya lantas menatap golok hitam di tangannya itu. Fo'ang So'at diam saja, dia pun tidak bertanya lagi, sudah lama dan biasa dia menghadapi gerakan tutup mulut orang lain. Maka terhadap persoalan apapun, dia tidak pernah memberikan harapan yang besar. Terhadap dunia yang tidak kenal kasehan ini, hakikatnya dia sudah tidak mempunyai angan-angan dan tiada mendambakan apapun. Sampai pun siapa namanya dia pun tidak bertanya, karena aku tahu kau adalah orang baik, meski pernah memukulku sekali, namun kau tidak menghina dan menganiayaku seperti laki-laki lain, tanpa sebab kau sudah memberi aku uang sebanyak itu, bagi dirinya, kejadian ini sudah merupakan budi besar dan menenteramkan hatinya, sudah cukup untuknya merasa berhutang budi dan berterima kasih selamanya. Uang yang kau berikan itu, sepeser pun tidak kugunakan, umpama setiap hari makan ayam juga cukup digunakan sampai lama, maka kau harus tinggal di sini, setelah penyakitmu sembuh baru kau boleh pergi, lalu dia genggam tangan foang soat, jika sekarang kau mau pergi, pasti aku amat sedih, amat sengsara, bagi pandangan orang lain, dia adalah perempuan jalang yang rendah dan hina, untuk lima tahil bersedia menjual diri, tapi terhadap foang soat dia tidak memohon apa-apa, asal dia diberi kesempatan untuk merawatnya, maka hatinya akan puas. Dibanding perempuan yang menganggap dirinya suci dan agung, lalu siapa lebih suci? Lebih agung. Siapa pula yang hina dina? Dia menjual diri karena dia harus hidup, memangnya siapa yang tidak ingin hidup. foang soat memejamkan mata, mendadak dia bertanya, di sini ada arak tidak, siow ting menjawab, aku tidak menyimpan arak, tapi aku bisa pergi membelinya, baik, kau beli, aku tidak pergi, orang sakit tidak boleh minum arak, kenapa dia mau minum? Apakah lantaran hatinya dirundung kerisauan dan derita? Tapi minum arak bukan care yang baik untuk menyelesaikan persoalan, apa manfaatnya minum arak terhadap dirinya? Hal ini siow ting tidak pernah memikirkan, biasanya dia memang jarang menggunakan otak, memang tiada yang perlu dipikir, keinginannya pun tidak besar. Asal dia mau tinggal di sini, dirinya disuruh beli apapun tidak menjadi soal. Manusia hidup harus mengobarkan semangat mengejar cita-cita, lakukan apa yang ingin kau lakukan secara sadar, tidak boleh patah arang, menyesali nasib sendiri dan menjebloskan diri ke lumpur yang lebih dalam. Tidak pernah dia mau memahami nasihat atau petua ini. Karena dia sudah lama bernafas dalam lumpur, sudah lama bergelimang kotoran dalam kehidupan yang serba jorok ini, selama ini belum pernah ada seorang pun yang memberi kesempatan kepadanya, supaya dia merangkak keluar, membersihkan badan dan berdiri. Bagi dirinya, jiwa dan kehidupan tidak seruet yang dianggap dan dipandang orang lain, kehidupan bukan sesuatu yang mahal, tinggi nilainya. Kehidupan tidak pernah memberikan manfaat apa-apa bagi dirinya, kenapa pula dia harus menaruh banyak harapan dan mengejar angan-angan? Fo'ang So'at sudah mabuk, entah berapa kali dia jatuh bangun, berapa kali mabuk, orang bila mabuk, maka dia pasti akan melakukan banyak perbuatan yang mengherankan, perbuatan di luar nalar manusia. Tapi dia tidak menyesal, tidak mengeluh, tidak bertobat. Dia menerima dan menerima. Dia minta arak, segera dia beli, beli sekali dan sekali lagi, ada kalanya tengah malam buta rata terpaksa dia harus menggedor pintu warung arak. Bukan saja dia tidak pernah mengomel, mengeluh, keinginannya pasti dituruti, tidak pernah dia menunjukkan sikap kurang senang. Cuma belakangan ini, bila dia pergi membeli arak, cukup lama baru pulang, padahal letak penjual arak tidak jauh jaraknya. Ada kalanya otak Fo'ang So'at jernih dan sadar, namun tidak pernah dia bertanya kenapa dia pergi begitu lama. Padahal uang yang dia berikan hari itu hanyalah pecahan uang perak yang tidak seberapa jumlahnya, karena hanya itu pula miliknya. Selama ini dia hidup miskin, semiskin dirinya yang sebatang kara ini. Tapi dia tidak pernah bertanya dari mana dia mendapat uang untuk membeli arak. Dia tidak boleh bertanya, tidak berani bertanya. Xiao Ting juga tidak pernah tanya tetek bengek, namun pernah melimpahkan sepatah kata yang takkan pernah terlupakan selama hidupnya. Malam itu dia minum arak, malam sudah larut, setelah agak sinting dia berkata, walau aku tidak tahu apa-apa, aku tahu kau pasti amat menderita, menderita. Apakah perasaannya sekarang cukup dilukiskan hanya dengan menderita saja? Suatu hari dia kelihatan gembira, karena hari itu adalah hari ulang tahunnya, sengaja dia membeli arak lebih banyak dari biasanya, malah dia pun membeli seekor ayam babon gemuk yang belakangan ini sudah jarang mereka nikmati bersama. Tapi waktu dia pulang, si dia sudah pergi. Pergi tanpa meninggalkan sepatah katapun. Botol arak jatuh dan hancur berantakan, dia berdiri menjublek di pinggir ranjang, dari siang sampai malam, bergeming dari tempatnya pun tidak. Di atas bantal masih tertinggal seutas rambutnya, dia menggulungnya, lalu dibungkus serta disembunyikan dalam dadanya, lalu dia keluar membeli arak pula. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Seorang selama hidup berapa kali akan merayakan ulang tahun. Kenapa dia tidak boleh mabuk? Fo'ang So'at tidak mabuk, selama dua hari ini dia tidak mabuk. Selama dua hari ini dia terus melangkah ke depan tak pernah berhenti, bukan saja tanpa tujuan, juga tidak menentu arahnya. Hanya satu keinginannya, lekas pergi, pergi ke tempat yang jauh, meninggalkan dia makin jauh makin baik. Mungkin mereka sudah terbenam, tapi dia tidak tega untuk menyerepnya lebih dalam. Perpisahan memang mendatangkan duka lala, tapi dia masih muda, betapapun besar derita itu akhirnya juga akan silam, akhirnya akan lekas dilupakan. Ketahanan orang muda terhadap penderitaan biasanya memang lebih kuat, bila terseret lagi, kemungkinan dia tidak akan bisa bangkit lagi. Bila lelah, di mana saja dia boleh merebahkan diri untuk tidur, lalu mulai melangkah pula ke depan. Sebutir nasi pun tidak masuk perutnya, dia hanya minum sedikit air. Jenggotnya sudah tumbuh kasar seperti duri landak, dari jauh sudah tercium bawa pek dan busuk badannya. Dia sedang menyiksa diri, menyiksa diri sendiri dengan sekuat tekadnya. Sekarang hampir tak terpikir lagi si di dalam benaknya, hingga suatu saat dia mendadak menemukan selembar sapu tangan kecil di dalam bajunya. Sapu tangan sutra dihiasi bunga warna merah, itulah salah satu di antara benda miliknya yang paling berharga. Sapu tangan itu membungkus lembaran uang kertas yang jumlahnya tidak kecil dan beberapa keping emas murni. Uang dan emas ini dia temukan di tubuh jari telunjuk yang hari itu meregang jiwa, dia menyimpannya ke dalam saku, kejadian itu sudah lama dia lupakan. Waktu penyakitnya komat, sekujur badan bergetar, meronta dan berkelejepan, hingga barang-barang dalam kantongnya tercecer keluar, siau ting memungut dan mengumpulkannya serta membungkusnya dengan sapu tangan sutra dihiasi bunga warna merah yang amat disayanginya ini. Demi mengejar lima tahil perak biarlah menjual berdirinya, malah demi memperoleh imbalan sebotol arak. Tapi barang-barang berharga ini, jangan kata menyentuh, memakainya, menyinggung pun dia tidak pernah. Diarlah menjual diri sendiri, sepeser pun tidak menggunakan uangnya. Hati foang soat seperti disayat-sayat, mendadak dia berjingkrak serta berlari pula seperti banteng kesurupan, berlari balik ke arah gubuk kecil itu. Tapi dia sudah tidak di sana. Di depan gubuk kecil itu berjejal banyak orang, berbagai jenis manusia, di antaranya masih ada opas yang berseragam biru bertopi tinggi dengan bulu angsa terselip di pinggir topinya. Apakah yang terjadi dia bertanya pada orang, orang itu tidak menghiraukan dirinya, untung seorang pengemis yang setengah sinting mendeprok di tanah menganggap dia sebagai tawan sejenis. Kubuk ini sebetulnya ditinggali seorang pelacur, kemarin malam ternyata dia minggak, maka tuan opas memburu kemari hendak menangkapnya. Kenapa dia akan ditangkap? Kenapa dia melarikan diri karena dia membunuh orang, membunuh orang? Gadis yang bajik, lemah dan harus dikasihani itu bagaimana mungkin berani membunuh orang? Siapa yang dia bunuh juragan arat di ujung gang luar itu, si pengemis bicara sambil mengepal tinju. Babi gendut itu memang pantas dibuat nampus, kenapa harus membunuhnya dia sering ke sana membeli arat, semula membeli dengan uang, tapi dia minum terlalu banyak, hingga lupa melayani lelaki. Bila sudah ketagihan arat, terpaksa dia barter, dengan kemulusan tubuhnya dia membarter sebotol arat, menyerahkan dirinya kepada babi gendut itu. Pengemis itu tertawa, katanya, karena babi gendut itu tidak tahu apa kerjanya, maka dia menaksirnya, kemarin malam entah kenapa seorang diri dia lari ke warung arak itu dan minum di sana, minum sepuasnya, minum sampai mabuk, sudah tentu babi gendut itu amat senang, dia mengira memperoleh kesempatan baik, mumpung dia mabuk, maka dia ingin menunggangi gendut manis itu. Siapa tahu meski biasa dia menjual diri, justru tidak menyerah kepada babi gendut itu, di waktu babi gendut itu menggunakan kekerasan, dia ambil kolok jagal di atas meja terus membelah batok kepala babi gendut itu hingga mampus seketika, pengemis ini masih ingin bercerita, tapi orang yang mendengarkan ternyata sudah lenyap entah kemana. Terpaksa pengemis itu tertawa getir sambil teleng-geleng, gumamnya, memang banyak kejadian aneh di zaman ini, seorang pelacur ternyata telah membunuh orang daripada dia harus mencopot celana, coba bayangkan apakah tidak lucu dan menggelikan sudah tentu pengemis ini merasa lucu dan geli, tapi kalau dia tahu seluk-beluk dan asal mula serta latar belakang peristiwa ini, mungkin dia akan mendekam di tanah menangis tergerung-gerung. Fo'ang So'at tidak menangis, tidak meneteskan air mata. Warung arak di ujung gang itu sedang berduka cita, tapi Fo'ang So'at menerobos masuk, diambilnya seguchi arak, mulut guci dia tabas remuk dengan telapak tangannya. Tiada orang berani mencegahnya, lalu seguchi arak itu ditenggaknya sendiri sampai habis, lalu dia roboh terkapar di pinggir selokan di sebuah lorong. Entah kenapa dia tidak menjajakan dirinya lagi? Entah kenapa dia lari ke warung arak itu minum sendirian sampai mabuk, namun pantang diperkosa oleh babi gendut itu. Sebetulnya lantaran apa dia berbuat demikian? Siapa tahu? Mendadak Fo'ang So'at menjerit keras, aku tahu, aku tahu, kalau sudah tahu memangnya kenapa? Setelah tahu hatinya hanya akan lebih menderita, dia sudah lari, tapi kemana dia bisa lari? Paling dari mulut buaya ini ke mulut buaya yang lain, bukan mustahil nasibnya akan lebih jelek, lebih menderita daripada mulut buaya semula. Fo'ang So'at masih ingin minum, dia belum mabuk, karena dia masih bisa memikirkan beberapa hal ini. Karena siapa bingguat sim dan yang belum hawe imati? Karena siapa si all thing harus melarikan diri? Segera dia merontah bangun dengan langkah sempoyongan menerobos keluar ke jalan besar, kebetulan seekor kuda sedang dibedal di tengah jalan raya. Kuda gagah itu terkejut sampai meringki, penunggangnya membentak murka sambil melecutkan cambuknya. Cambuk lemas selincah hular itu ternyata sudah terpegang oleh jari-jari tangan Fo'ang So'at. Meski sedang mabuk, sedang kalap dan menyiksa diri sendiri sedemikian rupa, betapapun dia tetap Fo'ang So'at. Penunggang kuda itu menarik cambuknya sekuat tenaga, tiada seorang pun yang mampu merebut sesuatu dari tangan Fo'ang So'at. Ta'a'as, cambuk itu patah. Fo'ang So'at masih berdiri tidak bergeming, sebaliknya penunggang kuda itu terjengkang ke belakang terus terjungkak dan jatuh telentang dari pelana. Ternyata reaksinya cukup cekatan, sebelum punggungnya menyentuh bumi, kakinya sudah memancal pedal hingga tubuhnya melejit mumbul dan bersalto sekali di tengah udara. Kuda itu berlari ketakutan, orang itu kini sudah berdiri tegak di tempatnya, dengan kaget dia mengawasi Fo'ang So'at. Fo'ang So'at tidak memandangnya, melirik pun tidak. Sekarang yang terpandang dalam pelupuk matanya hanyalah seguchi arak, seguchi arak yang dapat membuatnya mabuk dan melupakan segala derita dan nestapa ini. Dia beranjak pergi dari depan orang ini, gaya langkahnya memang berat dan aneh, kaku lagi. Sorot metal orang ini mendadak memancarkan cahaya aneh, pandangan ganjil seperti mendadak dia melihat setan menakutkan, namun segera dia berteriak, tunggu dulu Fo'ang So'at tidak menghiraukan seruannya. Mendadak orang itu membalik tangan mencabut pedang, dengan gesit pedangnya menusuk iga Fo'ang So'at. Gerakannya enteng, cepat dan lincah, jelas dia seorang ahli pedang yang tangguh di bulim. Tapi ujung pedangnya masih terpaut tujudin dari badan Fo'ang So'at. Golok Fo'ang So'at sudah berkelebat. Sinar golok menyambar, darah pun menyembur, batok kepalanya ternyata sudah terbelah dua. Sebelum orangnya roboh, golok sudah kembali ke dalam sarungnya, ternyata langkah Fo'ang So'at tidak pernah berhenti, sikapnya seperti tidak terjadi apa-apa, melirik pun tidak ke arah korbannya. Dia membunuh orang, membunuh ada berbagai kaya. Belum pernah dia membunuh orang dengan kaya sekeji ini, dia membunuh karena terpaksa, karena didesak oleh keadaan. Padahal dia bukan seorang alkojo, seolah-olah bukan dia yang membelah kepala orang itu. Kalau bukan dia, lalu siapa? Dia mengambil golok jagal di atas meja, sekali bacok dia membelah kepala babi gemuk itu menjadi dua. Sudah jauh dia melangkah, mayat orang yang barusan terbunuh sudah tidak kelihatan, tapi mendadak dia berhenti, lalu muntah-muntah. Setelah habis isi perutnya, sudah tentu dia harus minum, yang diminum jauh lebih banyak dari yang dimuntahkan. Malam telah larut, dalam warung itu ternyata masih banyak orang, karena siapapun dia bila sudah masuk kemari, maka dia dilarang pergi. Karena Fo'ang So'at sudah sesumbar, aku yang mentraktir, kalian harus menemani aku minum, siapapun tidak boleh pergi, badannya membawa bau busuk dan anjirnya darah, tapi tangannya juga menggenggam segebung uang kertas dan kepingan emas. Bau badannya cukup membuat orang luar dan benci, bau darah menciutkan nyali orang, sebaliknya segebung uang membuat orang menaruh hormat dan munduk-munduk kepadanya, karena itu tiada seorang pun yang berani pergi. Secangkir dia habiskan, hadirin juga harus menghabiskan secangkir. Dari luar ternyata masuk lagi dua orang, hakikatnya dia tidak melihat orang macam apa sebetulnya kedua orang ini. Tapi kedua orang ini menatapnya malah, satu di antaranya melangkah maju dan duduk di depannya. Hayo keringkan diangkatnya satu cangkir, lalu dihabiskan sekali tenggak, ternyata hadirin tiada yang melihat kehadirannya, melirik pun tiada. Mendadak orang itu tertawa bingar, katanya, bagus, kau kuat minum, ehem, ya, aku kuat minum, kuat minum, permainan golokmu juga hebat. Ilmu golok hebat, ujar Fo'ang So'at. Kalau tidak salah kau pernah bilang, ilmu golok yang dapat membunuh orang adalah ilmu golok yang bagus, kata orang itu. Aku pernah bilang demikian orang itu manggut-manggut, mendadak bertanya, tahukah kau siapa yang kau bunuh tadi? Tadi aku pernah membunuh orang? Siapa yang ku bunuh orang itu menatapnya, sorot metu yang mengandung tawa sinis, tawa yang menghina, tawa yang menggugah seorang yang sudah mabuk, katanya, yang kau bunuh tadi adalah saudara tua iparmu, Fo'ang So'at mengerut kening, seperti memeras otak memikirkan bagaimana dirinya bisa punya saudara tua ipar? Orang itu segera mengingatkan, memangnya kau sudah lupa bahwa kau pernah kawin? Engkau binimu bukankah saudara tua iparmu? Fo'ang So'at berpikir pula sekian lamanya, lalu manggut-manggut dan menggeleng pula seperti mengerti, tapi juga seperti tidak paham. Mendadak orang itu menuding orang yang datang bersama dia, serunya, tahukah kau siapa dia yang datang bersama dia adalah seorang perempuan, berdiri dekat meja kasir di kejauhan sana, dengan dingin dia menatap Fo'ang So'at. Perempuan ini masih muda, sangat cantik, rambutnya yang mengkilap legam, matanya yang bening bercahaya, gadis idaman setiap orang tua yang mendambakan putri secantik ini, lelaki mana yang tidak senang punya adik seayu ini, gadis rupawan yang ingin dimiliki oleh setiap pemuda yang sudah mulai kasmaran. Tapi waktu dia menatap Fo'ang So'at, pandangannya penuh memancarkan rasa benci dan dendam. Akhirnya Fo'ang So'at juga menatapnya sekilas, seperti kenal tapi juga seperti tidak mengenalnya. Orang itu tertawa, katanya, gadis itu adalah adik binimu, kuatir Fo'ang So'at tidak paham segera dia menjelaskan, adik binimu juga adik ipar, adik lelaki yang kau bunuh tadi, Fo'ang So'at mulai minum lagi, keadaannya seperti ruwet, makin bingung dan kacau, dia ingin minum sebanyaknya supaya otaknya jernih, pikirannya terbuka. Orang itu bertanya pula, tahukah kau apa yang ingin dia lakukan sekarang? Fo'ang So'at menggileng kepala. Orang itu berkata, dia ingin membunuhmu, mendadak Fo'ang So'at menghela nafas, gumamnya, kenapa setiap orang ingin membunuh aku? Orang itu tertawa, katanya, memang betul, dalam rumah ini duduk 13 orang, paling sedikit ada 7 orang ingin membunuhmu, aku sudah mati kau belum mati, karena mereka menunggu bilakah sudah mabuk baru akan turun tangan, menunggu ku mabuk, gumam Fo'ang So'at pula. Bagaimana mungkin aku bisa mabuk, minum 3 hari 3 malam aku juga tidak akan mabuk. Orang itu menyeringai, ujarnya, umpama harus menunggu 3 hari 3 malam juga sia-sia belaka, maka sekarang mereka siap turun tangan, pada saat itulah mendadak berkumandang suara perang, sebuah cangkir arak terbanting hancur di lantai. Orang yang semula memegang cangkir, sekarang sudah memegang golok pembelah gunung yang tebal punggungnya. Waktu orang ini menerjang ke arah Fo'ang So'at, sebatang tombak berantai, sebilatan lintu dan sebatang siang bun kiam sudah menerjang tiba bersama. Pemuda yang berpedang itu matanya merah membara, mulutnya mendesis geram, tangan hitam menuntut balas, saudara-saudara perselatan yang tiada sangkut pautnya jangan turut campur, sebelum habis dia bicara, mendadak dia tertegun, demikian pula keempat temannya menjublek. Kelima orang ini seperti mendadak berubah menjadi patung batu, semua berdiri tegak tak bergerak, karena senjata di tangan mereka mendadak telah lenyap. Lima batang senjata mereka ternyata sudah pindah ke tangan orang yang duduk di depan Fo'ang So'at. Begitu kelima orang ini bergerak, dia pun bergerak, tangan kiri menepuk bundak, sementara tangan kanan sudah merebut gaman orang. Kelima orang ini merasa pandangannya mendadak kabur, di tengah berkelebatnya bayangan orang, senjata di tangannya ternyata sudah lenyap. Sebat sekali orang itu sudah duduk kembali di kursinya, perlahan dia taruh kelima batang senjata itu di atas meja, lalu berkata dengan tersenyum, aku bukan orang persilatan, tentu aku boleh turut campur. Pemuda berpedang itu mendampurat gusar, siapa kau namaku biasanya tidak ku beritahu kepada orang mati, siapa orang mati semprot pemuda itu. Kau, jawab orang itu tegas. Sebetulnya dia masih berdiri diam di tempatnya, tapi begitu lenyap suaranya, kelima orang itu mendadak berubah pucat air mukanya, darah sekujur badannya mendadak mengalir kering, tulang belulangnya pun seperti dibetot. Laki-laki yang masih segar dan kuat, mendadak berubah menjadi kuyuh dan kering, mendadak roboh semuanya. Ternyata Fo'ang So'at seperti tidak melihat kejadian ini. Orang itu menghela nafas, katanya, ku wakili kau membunuh orang-orang ini, umpama kau tidak merasa berhutang budi dan tidak mengucap terima kasih kepadaku, paling tidak kau harus memuji tindakanku, kenapa aku harus memuji memangnya kau tidak tahu dengan kufu apa aku membunuh mereka aku tidak tahu. Itulah salah satu dari dua jenis ilmu yang masih diwarisi umat perselatan dari Tiantek Yau Cheng Im Yang Toa Pijiu, Oh! Masa inilah Tiantekot Tebiya Toa Siuhun Jiyu, Oh! Masih ada sejenis lagi, ialah yang sudah kau yakinkan, yaitu Tiantek Cho'an Toa Ihyat Ho'at, dengan tertawa dia lalu meneruskan, kau bisa menggeser Hiyat Cu Satu Din dari tempat semula, sedikitnya kau sudah 90% meyakinkan ilmu ini, sudah mendekati kesempurnaan, dan kau, kau siapa? tanya Fo'ang So'at. Orang itu menjawab, aku adalah Tujing Jin dari Sing Sohe Barat, paling tidak aku lebih punya cinta daripada kau, akhirnya Fo'ang So'at mengangkat kepala, menatapnya, seperti baru sekarang dia tahu di depannya duduk satu orang. Senyum orang ini lembut dan ramah, wajahnya aling, alisnya tegak berdiri, kelihatannya memang seorang yang romantis, laki-laki yang gampang menanam cinta di mana dia berada. Tujing Jin, orang yang kebanyakan cinta, juga membunuh orang bila cinta sudah kental, cinta akan luntur, lantaran cintaku terlalu banyak, terlalu kental, maka sekarang lebih tipis dari kertas, Tujing Jin tersenyum, tapi selamanya belum pernah aku membunuh orang tanpa alasan. Ku bunuh mereka, karena aku tidak ingin kau mati di tangan mereka, kenapa tanya Fo'ang So'at? Karena aku mengharap kau mati di tanganku saja, apa benar itu keinginanmu begitu besar keinginanku sampai aku sendiri ingin mati? Perempuan yang berdiri jauh di depan meja kasir mendadak buka suara, karena bila dia bisa membunuhmu, maka aku akan kawin dengan dia. Coba lihat, ucap Tujing Jin, usiaku sudah 35, sampai sekarang belum punya bini, sudah tentu belum punya anak, ajaran leluhur mengatakan tidak punya keturunan tanda tak berbakti terhadap orang tua, yakin kau tidak ingin aku ini menjadi laki-laki yang tidak berbakti, bukan dia pasti membantu usahamu, seru gadis muda itu. Bagaimana kau tahu? Tanya Tujing Jin. Gadis itu bilang, aku pernah melihat dia turun tangan 3 kali, goloknya semula memang seperti dihuni oleh setan, tapi sekarang Tujing Jin menegas. Setan digoloknya itu sekarang sudah pindah ke sanuberinya, sengaja Tujing Jin bertanya, bagaimana bisa pindah karena dua hal, karena arak dan perempuan maksudmu gadis itu mengangguk, karena kedua hal ini, dahulu agaknya dia pernah hampir mati sekali, tapi kenyataan sekarang dia masih hidup, karena dia punya seorang kawan, Yap Kei sayang, sekarang Yap Kei entah berada di mana kalau begitu bukankah keadaannya sekarang amat berbahaya-bahaya sekali menurut penilaianmu apakah aku mampu melawan goloknya atau Asyuhunjiu bila kau lancarkan, setan pun dapat kau tangkap, apalagi sebatang golok yang tidak dihuni setan, umpama aku mampu menangkap goloknya. Bukankah tanganku akan tertabas buntung? Yang tidak mungkin, kenapa tidak mungkin? Karena caramu menangkap berbeda, bahwasannya tanganmu tidak usah menyentuh goloknya, berapa lama aku bisa menangkapnya? Tak usah lama-lama, karena waktu itu sebelah tanganmu yang lain sudah merenggut nyawanya, kalau begitu bukankah orang ini sudah tamat? Dia masih punya setitik harapan, harapan apa asal dia mau memberitahukan dua hal kepada kita, kita tidak usah menyentuhnya, dua hal apa di mana bulu merak sekarang? Di mana Tiantek Yau Cheng Im Yang Toa Piju jika dia memiliki bulu merak, kalau sudah meyakinkan ilmu di dalam Toa Piju itu, bukankah kita sendiri yang bakal tamat? Mungkin tangannya sekarang sudah tidak setenang dulu, sudah tidak mampu menggunakan Hong Jiokling, bulu merak, walau dia sudah meyakinkan Toa Ihyat Hoat, tapi sudah tidak sempat atau tidak mampu meyakinkan ilmu yang lain, dilihat keadaannya memang jelas tak mungkin dia meyakinkan ilmu yang lain, ya, hanya minum arak saja satu-satunya kepandayan yang masih dia pelajari. Pelajaran minum arak agaknya cukup baik latihannya, sayang sekali manfaat satu-satunya dari kufu ini adalah merubah dia menjadi setan arak, setan arak yang mampus, setiap patah kata pembicaraan kedua orang ini laksana jarum yang menusuk hulu hatinya, seolah-olah mereka ingin sekaligus menusukan jarum sebanyak itu ke hulu hatinya supaya dia tersiksa, menderita, makin lemah, supaya semangatnya runtuh. Sayang jarum-jarum tajam itu justru seperti menusuk di atas permukaan batu, karena Fo'ang So'at tidak memberi reaksi sedikitpun. Fo'ang So'at sudah patirasa. Maksud patirasa adalah sudah tidak jauh dari runtuh total, tidak jauh dari kematian. Chu Jing Jing menghela nafas, katanya, gelagatnya dia sudah bertekad tidak mau buka mulut. Gadis itu menghela nafas, katanya, mungkin dia ingin menunggu setelah jiwa menjelang mengkat baru mau buka mulut. Apakah sekarang belum tiba saatnya bila kau turun tangan, maka tibalah saatnya, maka Chu Jing Jing turun tangan, tangannya putih dan lenjir, mirip jari-jari tangan perempuan. Gerakan tangannya pun gemulai dan lembut, seperti gadis yang sedang memetik kembang, kembang kecil yang segar namun gampang rontok. Betapapun perkasanya seorang, di bawah tangannya dia akan berubah selemah kembang yang rontok ini. Kelihatan tangannya bergerak lamban, namun laksana sorotan sinar yang lembut, bila sudah melihatnya ternyata dia sudah tiba. Tapi tidak demikian kali ini, sebelum tangannya tiba, golok sudah keluar dari serangnya. Sinar golok berkelebat, maka tangannya seperti juga kelopak kembang yang rontok tadi, ternyata dia betul-betul menangkap golok itu. Apakah sebelah tangannya akan segera merenggut nyawa foang soat? Seperti tadi dia merenggut sukma dan mengeringkan darah orang-orang itu tadi? Jari-jari tangan rontok seperti kelopak kembang, tangan yang merenggut sukma. Golok yang tak mampu dipegang oleh manusia, tapi terpegang oleh tangan yang satu ini. Sayang sekali tangan menakutkan macam apapun, berada di bawah golok ini, maka dia akan menjadi lemah dan mudah rontok seperti kelopak kembang itu. Sinar golok berkelebat, darah pun munkrat. Tangan sudah terbelah menjadi dua, batok kepala juga terbelah menjadi dua. Matu gadis itu terbelalak besar membundar, pelupuk matanya kedutan, mulut pun terkancing. Bahwasannya dia tidak melihat golok itu, tahu-tahu golok sudah kembali ke sarungnya, seperti kilat berkelebat lenyap di telan kegelapan, tiada orang dapat melihatnya. Dia hanya melihat wajah Fo'ang So'at yang pucat bening. Fo'ang So'at sudah berdiri, melangkah pergi, gaya jalannya masih kelihatan kaku dan berat. Langkahnya kelihatan sempoyongan, ternyata dia sudah mabuk. Segala sesuatu dari gerak-geriknya, sikap dan keadaannya yang mabuk ternyata tampak amat menakutkan. Saking takut terasa darah sendiri seperti hampir beku, tapi dia mendadak tertawa, katanya, apakah kau tidak mengenalku? Aku adalah Niji Shochia, Nihawai, bukankah kita teman baik Fo'ang So'at tidak menghiraukan dia, hanya menatapnya canang, mengawasi orang lewat di depannya, sorot matanya dibayangi rasa ketakutan. Apapun yang terjadi dia tidak bisa membiarkan laki-laki ini hidup di dunia ini, selama laki-laki ini hidup, dia akan mati, mati di tangannya. Keputusannya ini mungkin tidak tepat, tidak benar, padahal gadis ini berotak cerdik pandai, tapi rasa takut kadangkala bisa menyebabkan kesadaran orang pudar, seorang bisa kehilangan pikiran jernih karena takut, tapi dia tidak pernah lupa bahwa dirinya adalah Tianho Ali. Kecuali dirinya, tiada orang kedua di dunia Kangho yang bisa menggunakan senjata rahasia yang ampuh dan ganas ini. Senjata rahasia itu disambitkan, bukan saja kelopak kembang dapat melukai orang, di dalam kelopak kembang ternyata tersembunyi pula jarum-jarum beracun yang mematikan. Seluruhnya nih HWI hanya. Membawa 13 kuntum Tianho Ali, dia tidak membawa terlalu banyak MGI. Dengan senjata rahasianya ini seluruhnya dia baru pernah memakainya tiga kali, setiap kali memakai hanya menggunakan sekuntum. Sekuntum sudah lebih dari cukup untuk menamatkan jiwa musuh. Tapi sekarang 13 kuntum itu dia timpukan seluruhnya, lalu tubuhnya melejit mundur ke belakang, umpama serangannya gagal, paling tidak dia bisa mengundurkan diri. Selama ini dia amat bangga akan gintangnya sendiri, sayang sekali golok sudah keluar saat itu juga.